Halo Brother Brother, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan mau merangkum film genre action yang dibintangi sepupu ipar dari om saya yaitu Jason Statham. Film ini tayang pada tahun 2016. Film ini akan membangkitkan jiwa-jiwa aksi brutal dalam diri kalian sehingga ketika kalian melihat ada orang yang lewat depan rumah secara spontan, kalian akan mengajak orang itu untuk berkelahi tanpa alasan yang jelas. Yaudah, saya ngomong banyak bacot spoiler di awal, tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kisah kembali bermula dari sosok pria ini yang bernama Bisok. Beliau memalsukan kematiannya dan melarikan diri ke negara Brazil hanya untuk sekedar menenangkan diri dari rumitnya pekerjaan pembunuh bayaran. Setelah itu dia pun pergi ke suatu tempat, namun sebagai seorang pembunuh bayaran yang sangat amat menjunjung tinggi nilai kewaspadaan, beliau mengaktifkan alat pelacak yang hanya bisa diaktifkan melalui handphonenya. Sesampainya Bisok disana, beliau didatangi sosok perempuan tak dikenal yang bertujuan memberinya tugas dengan misi membunuh tiga orang yang mana harus dilakukan seperti tanpa kecelakaan. Seperti di video sebelumnya, Bisok selamat dari ledakan bom sewaktu berada di pomben yang mana perempuan ini menunjukkan bukti rekaman di handphone selulernya. Saat Bisok selamat dari ancaman ledakan itu, setelah itu perempuan ini mengancam, bila Bisok menolak akan dihabisi oleh pereman-pereman kampung itu. Namun karena beliau punya nyali yang besar dan tak ingin diatur-atur, beliau pun menolak dan menghajar para cungguk-cungguk tersebut dan melarikan diri. Saat sampai di dermaga, Bisok mendapati ada orang lain yang berusaha menangkapnya tempat di mana kapal pesiar Bisok bersandar. Dirasa identitasnya terbongkar, tiba-tiba dia harus merelakan kapalnya tersebut meledak. Kemudian, dia pun harus menghilangkan identitasnya tersebut sebagai warga Brazil dengan cara melenyapkan semua pasport, hape, dan lain-lain. Sebagai manusia pelarian, Bisok pun pergi ke Thailand, tempat di mana ada seorang teman lama yang sudah menunggunya di sana, sekaligus tempat persembunyiannya dulu barang-barang pribadinya disimpan. Malam hari pun tiba. Beliau mencari tahu tentang sosok wanita yang mengejarnya tadi di Brazil dan menemukan dalang dari semua ini adalah pria ini. Lalu kemudian Mai terlihat was-was hingga akhirnya memanggil Bisok untuk melihatnya pula karena terjadi pertengkaran di kapal tersebut dan Mai meminta Bisok untuk mendatangi kapal tersebut. Mulainya Bisok menolak tapi karena lemah rayuan wanita, Bisok pun mengiyahkan. Sesampainya di sana, ternyata benar seorang wanita disiksa dibukul oleh pria tersebut. Bisok meminta untuk berhenti melakukan hal itu tapi pria ini malah menyerang Bisok dan tak sengaja dia pun nublek dan tewas saat itu juga. Lalu Bisok tak sengaja menemukan fotonya tersebut di HP beserta pasport wanita yang dia tolong tadi dan kemudian menanyakan ke wanita tersebut kenapa bisa ada fotonya dan fotonya wanita yang ada di Brazil. Wanita ini saya sebut saja Gina. Gina membela diri bahwa dia tidak bekerja untuk Kren. Kren adalah pria yang barusan Bisok cari tahu sekaligus mengirim Gina. Dan pertengkaran Gina dan pria di kapal tadi adalah bagian dari rencana Kren untuk terlihat seperti korban kekerasan. Pagi harinya saat Bisok mencari tahu data dirinya Gina sebagai relawan kemanusiaan, Bisok melihat sekelompok orang tengah mengintainya di sana. Saat Gina dan Bisok sedang asik melabak, diam-diam mereka memotretnya untuk bukti bahwa benar Bisok sedang berada di Thailand. Malam hari pun tiba, Gina berbicara hanya untuk berterima kasih dan dilanjutkan Bisok mengungkapkan masa lalunya dulu sebagai yatim piatu. Dan beliau dijual ke sekelompok gangster khusus pelatihan tentara anak-anak. Dan di sana juga ada Kren teman masa kecilnya dulu. Dan terjadi, eh terjadi. Setelah itu pagi harinya anak buahnya Kren datang untuk merebut Gina. Sontak Bisok tak terima dan terjadi aduk perkelahian hingga Bisok harus kalah jumlah. Kemudian beliau harus datang menemui Kren langsung. Sesampainya di tempat Kren, Bisok duduk yang mana bangku tersebut sudah dipasangi alat pemicu bom. Lalu Kren pun datang dengan membawa misi yang Bisok harus kerjakan, yaitu membunuh pria bernama Krel yang berada di dalam penjara negara Malaysia. Saat sudah menewaskannya, Bisok diharuskan menelan pil pelacak agar mudah dicari saat berhasil kabur dari dalam penjara tersebut. Di Malaysia, Bisok pun berpikir keras gimana caranya bisa sampai di dalam penjara tersebut yang mana tebing tersebut setinggi 100 meter. Targetnya adalah Kren, seorang penjual senjata yang menguasai seluruh wilayah Afrika serta jelindungi pengawal pribadinya yang sangat mustahil untuk berhasil. Tapi sang susaradara menemukan caranya yaitu Bisok menyamar sebagai seorang buronan kriminal yang mempunyai tato di bagian sisi mata kirinya. Setelah mempersiapkan kebutuhan pokoknya tersebut, Bisok dengan fokus memulai serangkaian penyamaran, mulai dari alat bom hingga dia rela menyerupai buronan yang sedang dicari polisi Malaysia di sana. Begitu penyamarannya berhasil, Lau ditangkap agar untuk bisa sampai ke penjara tempat di mana Krel ditahan. Masuklah Bisok di penjara paling berbahaya tersebut sambil diteriaki. Muncullah Krel berserta para anak buahnya yang selalu siap siaga menjaga. Rumor yang beredar bahwa Krel memakan jantung seorang dari korbannya. Rumor tersebut tidak membuat Bisok kenyi, ngacir, atau lari terbirit-birit. Justru Bisok mendapatkan akal untuk gimana caranya mendapatkan serenjata dari tahanan lain. Dan terlihat ada makhluk yang ingin membunuh Krel, Bisok yang juga mantan timnas atlet pelempar pisau dengan cepat lebih dulu menewaskan makhluk tersebut. Ternyata itu membuat Krel kagum dan berterima kasih. Krel pun mengundangnya Bisok untuk ke tempatnya. Saat sudah sampai di tempat Krel, Krel bertanya, Bisok pun menjawab, Kau orang yang mengasai penjara ini. Dirasa sudah basah-basinya, Bisok langsung memukulnya lalu menyumpah mulutnya hingga mencokokir ramuan-ramuan ke mulutnya sampai dia tak bernyawa. Begitu sudah satu misi selesai, Bisok melarikan diri dengan membobol tembok penjara yang disusul dengan terjun bebas ke laut. Saat sudah sampai di kapal anak buah Kren, Bisok mendapati panggilan video call dengan Gina lalu selanjutnya Kren memberikan target selanjutnya. Berada di Australia. Saat sampai di sana, Seperti biasa, Bisok mengamati dan mempelajari terlebih dahulu aktivitas sang target. Mulai dari titik tempat di mana dia bisa mendatangi sang target agar tidak terlihat mencurigakan, hingga aktivitas keseharian sang target akan dia tewaskan. Kembali Bisok menyusun rencana, dia awal berpura-pura sebagai penyewa atau klin yang akan dia pakai sebagai tempat yang cocok untuk bisa mendekati sang target, segala bahan-bahan kimia dia buat sebagai eksperimen nanti ketika akan menewaskan sang target melalui media cara dengan memecahkan lantai kaca kolam renang yang biasa sang target pakai. Sesampainya Bisok berhasil masuk dengan cara segala peralatan yang sudah ia susun rapi, Bisok pun sudah berhasil berada tepat di bawah kolam renang tersebut dengan memakai segala perlengkapan keamanan di tubuhnya. Hingga saat sebelum sang target terlihat berenang, Bisok sudah membolongi kaca tersebut kemudian meletakkan bahan peledak tersebut hingga sang target pun berenang dan menyadari, lalu kaca tersebut pecah yang mengakibatkan target terjun bebas tanpa pengawalan. Di tempat terpisah, Kren merasa puas saingannya tersebut tewas mengenaskan, yang lalu disusul Gina memberikan informasi di mana dia berada dengan sambungan video call melalui kode nomor kapal pesiar. Setelah mendapatkan informasi mengenai letak bersandarnya kapal Kren berada, Bisok langsung menuju lokasi tersebut. Satu persatu anak buah Kren dengan mudah Bisok tumbangkan untuk merebut kembali Gina, hingga akhirnya di mana Bisok melihat Gina berusaha melawan yang diselingi Bisok meledakkan granat tepat ke arah sebagian anak buah Kren. Namun sayangnya, Bisok harus tertangkap dikarenakan kalah jumlah. Dengan sifat yang tak sabaran dan tak mau diatur-atur, Bisok kembali melawan balik sebagian anak buah Kren dan mampu berhasil kabur. Tinggal satu tugas misi lagi, Bisok sudah berada di negara Bulgaria dengan sisa waktu tinggal 24 jam untuk melenyapkan target terakhir yang bernama Max Adam. Tapi tak disangka, Bisok melawan aturan yang malah balik mengikuti nalurinya sendiri, yang mana dia tidak akan membunuh Max sebagai target terakhir. Dengan naluri dan pengamatan yang sudah terasa, Bisok menemukan cara agar bisa mendegati Max melalui jalur masuk rumah sakit, yang tepat dengan lokasi markas Max berada. Setelah sampai di rumah sakit, Bisok menumbangkan satu anak buah Max yang sedang berjaga lalu ikut masuk ke dalam helikopter yang akan mengarah menangani satu korban tadi yang Bisok tebak. Heeeh, capek. Begitu sudah sampai di dalam, Bisok dengan mudah menumbangkan satu sampai dua anak buah penjaga Max. Dan kita akan langsung diperlihatkan sosok Max menuju ruang banker rahasia yang menuju melalui lift terlebih dahulu. Di dalam lift, Max berserta para penjaga dikagetkan sedikit insiden guncangan ledakan. Itu akibat ulah Bisok yang tepat berada di atas posisi lift mereka saat ini. Namun tiba-tiba saat Max masuk ke dalam ruangan isolasi mandiri, Bisok sudah lebih dulu masuk dan menodongkan pistol tepat ke arah Max. Di setelah pembicaraan mereka berdua, Bisok mengajak Max bekerja sama dan berunding guna melawan balik keren. Sempat terucap keraguan dari Max sendiri bagaimana cara mewujudkan itu, dikarenakan mereka punya banyak sekali pasukan. Bisok memberikan ide gila dengan cara Max berperapati akibat sebuah ledakan dari kapal selam miliknya Max. Saat rencana mereka berhasil, Bisok sudah siap lebih dulu di bawah air untuk menyelamatkan Max dari sana menuju sebuah pantai. Dan kembali diperlihatkan keren mendapati berita bahwa Max tewas akibat sebuah ledakan tersebut. Namun Bisok menelepon, bila ingin melihat jasad Max yang sudah tewas, keren dan para anak buahnya harus datang langsung ke tempat di mana lokasi tersebut terjadi. Benar saja, seluruh anak buah keren datang. Kuna melihat apa benar jasad Max sudah benar-benar tewas. Beberapa jam saat mereka sebelum sampai, Bisok sudah lebih dulu mempersiapkan sebuah jebakan-jebakan mematikan, agar sedikit mengurangi jumlah para anak buah keren. Serangan pertama Bisok menembakkan ke arah anak buah keren yang disusul tembakan otomatis yang siap melesat tanpa henti jenis ke arah ke cungguk-cungguk begundal belgedet beserta granat yang siap meledak. Tepat ke arah belgedet-belgedet lainnya. Di akhirnya tewasnya Jeremy Sang, asisten pribadinya Max mencipok granat hasil lemparannya babang botak. Dirasa rencananya berhasil, Bisok pergi mendatangi keren, namun harus kembali menembangkan penjaga yang masih tersisa di sana. Sedikit insiden, Gina tertembak di bagian sisi pinggir perut yang mana itu terdengar oleh Bisok. Lalu keren membawa Gina ke suatu ruangan kontrol kapal. Kemudian, keren benar-benar berbuat yang benar-benar gila dengan cara mengaktifkan semua bagian sisi kapalnya dengan bom waktu yang sudah ia rencanakan. Mengetahui Gina berada di sana, Bisok tanpa pikir panjang lagi menumbangkan para begundal-begundal belgedet ini tanpa ampun. Akhirnya mereka berdua bertemu, tapi sayangnya bom waktu terus berjalan sangat cepat. Hingga akhirnya Bisok menemukan cara agar Gina bisa tetap hidup dengan memasukkan Gina ke dalam kapsul. Perjuangan Bisok belum sampai di sana. Bisok pun berlari kemudian meledakan bahan bakar tepat berada di congornya keren. Sempat terjadi desakan yang dialami Bisok, keren menyerangnya menggunakan rantai jangkar kapal. Bukan Jason Setham namanya, Bila tak mampu menahan serangan kecil itu. Bisok kembali menyerang dan melilitkan tepat di leher si keren tanpa ampun. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi? Singkat cerita, Gina pun selamat berkat usaha Bisok yang tak sia-sia tadi. Lalu terlihat kembali si Mac ini kemudian pergi dari sana. Setelah semuanya usai, Gina kembali melanjutkan pekerjaannya semula sebagai relawan kemanusiaan. Namun ternyata, babang botak ini tepat berada di depan Gina. Anjir, selim banget bukannya anjing. Di adegan terakhir, Mac sedang membuka laptop guna mencari informasi tentang struktur metode rekonstruksi perihal. Apakah manusia ada kemungkinan untuk tetap bertahan hidup dari ledakan kapal bila ada manusia yang mampu berpikir rasional, tenang, dan sistematis di dalam ruangan penyimpanan jangkar kapal? Ah, cahaya pasu gue. Bener-bener, dah? Ya, jawabannya tentu ada. Dialah Arthur Bisok, Sang Mekanik Tamat. Filmnya benar-benar sangat menegangkan. Cahaya, enjir gue. Tidak terlalu berat untuk berpikir. Tapi kita selalu bertanya-tanya loh, langkah-langkah strategi apa yang bisa-bisok lakukan? Ya, jawabannya tetap fokus, tenang, terukur, sistematis. Tunggu lo anjing, bosen anjing, kata-kata-kata. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah lindungi apa yang bisa kalian lindungi, perjuangkan apa yang bisa kalian perjuangkan selama itu berguna. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Oke, ciao ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.